Biar Pak Jokowi untuk merumahkan rakyat yang memang membutuhkan. Cuma memang tiger yang ada di Pak Jokowi ini harus dimasilitasi dengan peralatan yang cukup. Kalau saya ditanya, butuh atau tidak Departemen Perumahan, saya bilang sangat butuh. Karena di negara maju, seperti Amerika yang penduduknya hampir sama sama kita, Amerika itu 325 juta, kita itu 265 juta. Sementara Amerika itu backlognya hanya 5,6 juta, kita backlognya 11,4 juta. Kebutuhan rumah tiap tahun, kita itu 800 ribu rumah. Artinya, kalau hanya cuma 1 juta, itu backlognya 14 juta nggak bakal bisa terkabar-kabar, sampai kapan pun. Nah, di sini memang kita perlu Departemen sendiri. Amerika aja, itu ada Departemen Perumahannya sendiri, namanya Departemen Housing and Urban Development. Itu backlognya hanya 5,6 juta, kita ini 11,4 juta. Ditambah, purchasing power kita ini nggak gede. Purchasing power kita ini cuma 3.700 juta. Per tahun, ya, income perkan kita ini hanya 3.700 per tahun, which is kurang lebih sebulan sekitar 3,8 juta, sampai 4 juta. Artinya, kalau penuh-rumus perbankan itu hanya 1 per 3 yang bisa dicicil untuk melawan perumahan, kan? Kurang lebih sekitar 1 juta setengah. Nah, karena keterbatasan pendapatan ini, makanya pemerintah ini perlu stay up dengan adanya subsidi di bunga, subsidi pajak. Nah, ini sangat-sangat dibutuhkan Departemen Perumahan sendiri. Itu mau tidak mau? Harus. Harus. Nah, kalau kooperasinya dengan, dengan Singapur, kayaknya, Singapur kan negaranya cuma 3 juta. Harus, kooperasinya juga, apple to apple. Kita koopernya sama Amerika. Amerika itu 325 juta, kita 225 juta. Kan nggak jauh-jauh. Iya, iya, ada Departemen Perumahan sendiri. Nah, yang kedua, lakukan, meng-cover backlog kita ini, yang 11,4 juta dan 800 ribu tiap tahunnya, artinya pemerintah ini harus di dalam tahun, setahun itu 3 juta, 3 juta setengah. 3 juta setengah. Baru dalam 5 tahun, ini ke-cover semuanya. Jadi bukan 1 juta, harusnya. Ini 3 juta setengah. Dalam 5 tahun, ini ke-cover semuanya. Nah, efek dari pembangunan perumahan ini, kan ada 126 industri, Pak. 126 industri itu, ekonomi kita akan bergerak juga. Jadi bukan, oh, multiple effect ini banyak sekali, gitu. Saya rasa, ke depan, impasuk itu memang kita harus akwin, Pak Jokowi bangun di mana-mana semuanya. Nah, tahun kabinet berikutnya ini harus fokus ke perumahan. di mana-mana semuanya.